Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jangan lupa bahagia, tersenyum dan bersyukur Salam kemajuan dalam kehidupan Alangkah beruntungnya ketika seorang itu bisa mencintai orang yang soleh Dan alangkah bahagianya ketika mereka dicintai orang yang soleh Atau orang yang baik Yang syafi'i berkata di syair beliau Yang artinya aku mencintai setiap orang soleh Meski aku bukan termasuk mereka Mungkin aku mendapatkan sebuah pertolongan sebab mencintai mereka Sekelas Imam Syafi'i mencintai seorang Beliau berharap mendapatkan pertolongan dari mereka Itu sekelas Imam Syafi'i Lantas bagaimana dengan diri kita Khususnya anda Bisakah kita mencintai seorang Agar berharap mendapatkan sebuah pertolongan nanti di akhir kelam Lanjut yang syair yang kedua Yang artinya aku benci kepada semua pedagang kemaksiatan Meski kami sama-sama dalam perdagangan Yang Syafi'i juga berdagang darulunya Namun beliau sangat membenci Namun beliau sangat membenci ketika seorang itu berdagang Ada sebuah kemaksiatan Ada sebuah kebohongan Meskipun beliau sama-sama berdagang Akan tetapi Yang syafi'i dalam perdagangan beliau Beliau selalu jujur dan amalan Meskipun beliau sama-sama berdagang dengan mereka Namun beliau tidak memukai orang yang suka berbohong Atau berbuat kemaksiatan dalam perdagangan Lanjut syair yang ketiga Yang artinya Aku membenci orang yang membuang-buang usianya dalam kesiasiaan Walaupun aku sendiri adalah orang yang banyak menyanyiakan Subhanallah luar biasanya beliau Yang kita tahu bahwasannya beliau Seseorang yang luar biasa Beliau bermusyafi'i Untuk menuntut ilmu Untuk berdakwah Di jalannya Allah Akan tetapi beliau sangat tawadu Beliau merasa Masih menyanyiakan usianya Sepadahal beliau Berangkau itu untuk Menuntut ilmu Dan menyebarkan agama Islam Lantas bagaimana dengan kita Pertanyaannya disitu Apakah diri kita Memperlakukan atau menggunakan Waktu kita semaksimal mungkin Sebaik mungkin Untuk diri kita Coba kita jawab Dalam diri kita masing-masing Kita renungkan Sekelas Imam Syafi'i saja Beliau berkata seperti itu Lantas bagaimana dengan diri kita Kesimpulannya adalah Ketika beliau mencintai seorang Beliau Mengharapkan Sebuah pertolongan Untuk Suatu hari nanti Dan beliau Membenci Terhadap orang yang Berbuat paksiat Dalam perdagangan dia Dan beliau Juga tidak Menyukai Orang-orang yang Menyenyikan Waktunya Di dalam Bersiang Allah Wa'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Go Sukses Selamat menikmati